Selamat datang di komunitas salihara. Selamat malam. Selamat datang di komunitas salihara. Tapi khusus mengenai eksil, saya kira ini yang pertama. Dan ini adalah novel pertama dari Laila Udhuri, penulisnya ada di tengah tanah. Tidak ingin diperkenalkan karena katanya pengarang sudah mati. Novel ini berkisah tentang sekelompok orang yang terlontar jauh ke belahan dunia yang lain karena dituding terlibat dalam keragaman 65. Tentu saja dari sejarah, dari laporan jurnalistik, kita sudah tahu semua bahwa tidak semua atau sebagian besar dari orang-orang yang menjadi eksil di Eropa dan di tempat-tempat lain tidak ada kaitannya. Saya ingat ketika membuat sebuah laporan jurnalistik tentang eksil di Berlin dan Praha, di Praha saya bertemu dengan seorang aktivis Muhammadiyah yang juga tidak bisa pulang. Dia adalah sepupu dari Bapak Dawam Raharjo. Jadi luar biasa kisah-kisah seperti itu. Di tempat yang lain misalnya ada seorang yang menjadi eksil ketika saya temui sudah sakit, parah. Dia adalah seorang tukang becak di Jogja. Yang pada suatu malam mengayuh becaknya dan kemudian mendapatkan penumpang seorang diplomat dari Tokyo. Diplomat Indonesia yang bekerja di kedutaan Indonesia di Tokyo. Sedang pulang ke Jogja, ngobrol di jalan, lalu kemudian karena tertarik mengajak si tukang becak itu bekerja sebagai pekerja kantor lah gitu di Tokyo. Nah ketika dia sampai di Tokyo kemudian terpecah peristiwa 65 dan dia juga tidak bisa pulang karena dibawa oleh seorang majikan yang ditengah rai terlibat dalam tanah kutir gitu. Lalu kemudian si majikan pergi ke Cina seperti juga rute-rute lain. Si tukang becak itu ikut dan di Cina jadi revolusi kebudayaan. Jadi sial sekali. Lalu kemudian dia merantau akhirnya sampai terdampar di Berlin dan untungnya dia kemudian di Berlin sekolah teknik gitu. Dan kemudian bekerja di BMW sebagai tenaga kasar dan pensiun sebagai pensiunan dari BMW gitu. Jadi cerita-cerita segitu banyak sekali dan Lila memotret satu segmen barangkali dari cerita-cerita para eksil yang dalam hal ini dipusatkan di Paris. Saya tidak ingin meresumkan novel ini karena saya asumsikan kita semua sudah baca baik semua sebagian atau mungkin resumo dan resensi yang ada di media masa. Tapi hari ini kita akan bicara tentang novel pulang dari dua perspektif. Perspektif teks dan psikologi saya kira dari Aten. Aten adalah Bagus Takwin pengajar di Fakultas Psikologi UI. Lalu juga ada Roberto Sropet pengajar Sosiologi dan Filsafat di Universitas Negeri Jakarta. Saya kira kita langsung saja masuk ke kedua pembicara setengah jam-setengah jam gitu. Bisa ya hati-hati dulu setengah jam dan kita punya satu jam kurang lebih diskusi. Silahkan. Selamat malam. Terima kasih. Waktunya buat moderator. Terima kasih sudah hadir di diskusi ini. Saya membahas tentang novel pulang ini sebenarnya sudah bisa dikatakan dua kali. Sebelumnya saya menulis untuk resensi di majalah Tempo. Kemudian sekarang dalam diskusi ini. Dan materinya juga sebenarnya tidak jauh dari yang sudah pernah saya tulis. Nah cuman disini saya mencoba lebih elaboratif. Mencoba menjelaskan lebih jauh. Sekaligus sebenarnya saya mencoba mencari alasan. Atau mungkin juga memberikan pembenaran terhadap, pertama, perasaan senang dan nikmat yang saya dapat ketika membaca novel pulang. Yang kedua, tanggung jawaban atas pernyataan-pernyataan saya yang sudah di muat di Tempo. Jadi saya coba mencari tahu lebih jauh kenapa novel ini membuat saya bersemangat membacanya dan merasa senang. Karena kalau hanya sekedar kesenangan saja yang saya jadikan dasar atau argumentasi untuk bilang novel ini bagus atau tidak, itu bisa jadi sebuah sesat pikir. Karena itu tergantung pada selera dan mungkin bukan disebabkan oleh teksnya atau naskahnya. Nah saya coba cari tahu, saya berpikir dari aspek apa, dari sisi mana saya mencoba memahami lebih jauh novel pulang itu. Nah saya memilih untuk melakukan analisis naratif. Jadi saya mencoba memahami novel pulang sebagai teks naratif dan kemudian saya mencoba analisis komponen-komponen naratifnya. Nah dari situ nanti saya berharap dapat jawaban terhadap pertanyaan saya kenapa novel ini menyenangkan buat saya baca, memikat, dan membantu saya untuk memaknai bagian dari hidup yang dikasih nama Indonesia. Membuat saya bisa mengenal lebih masuk akal lagi apa yang terjadi di Indonesia. Jadi hipotesis saya, novel ini baik atau bagus atau menyenangkan atau memikat saya karena naratifnya juga bagus. Nah saya coba analisis itu. Mungkin sedikit saya kemukakan tentang pengertian teks naratif. Saya bilang ini pulang sebagai teks naratif karena memang memenuhi ciri-ciri dari teks naratif. Kalau lihat gampangnya, teks naratif itu adalah teks yang didalamnya agen. Agen itu ada mungkin dipokokan sebagai orang atau apa, menghubungkan atau menuturkan sebuah cerita dengan medium tertentu. Nah mediumnya bisa bahasa, bisa gambar, bisa bunyi, musik juga bisa jadi satu naratif. Pulang pakai bahasa dan ada beberapa gambar yang dibuat bukan oleh Lela, tapi oleh illustrator. Saya tidak menganalisis dan mencermati gambar-gambar itu. Saya fokus pada teksnya karena itu juga sudah banyak-banyak waktu. Nah, jadi bahasanya yang saya pahami. Kalau tadi saya bilang teks naratif adalah teks yang didalamnya agen menghubungkan atau menuturkan cerita, itu berarti di dalam naratif ada cerita. Nah, saya juga masukkan dalam makalah saya definisi cerita, karena saya kira juga penting untuk dipahami, nanti ada teks, ada cerita, bukan nanti ada fabula yang kata seorang teman tadi sempat didiskusikan juga. Cerita adalah fabula yang disampaikan dengan cara tertentu. Nah, dalam cerita ada fabula. Fabula adalah apa? Gampangnya, fabula adalah satu seri kejadian yang terhubung, ini bukan gampang atau susah ya, satu seri kejadian yang terhubung serologis dan prologis yang disebabkan atau didalami oleh aktor. Kalau mau gampang, saya tadi bukan menyampaikan yang gampang, yang susah. Kalau mau gampang, fabula itu bisa dibilang sebagai bahan mentah dari cerita. Bahan mentah dari cerita. Nah, cerita itu bagaimana fabula itu disampaikan. Kalau kita bayangkan dalam keseharian kita, kita mengalami banyak kejadian. Nah, ketika ada yang menghubungkan satu kejadian dengan kejadian lain, atau peristiwa dan peristiwa lain, sebenarnya dia membentuk fabula. Nah, umumnya biasanya kronologis. Dari masa lalu ke masa kini ke masa depan. Nah, tapi cerita bisa beda. Cerita adalah cara menyampaikan fabula dengan bisa tanpa menggunakan waktu kronologis. Bisa saja ceritanya itu dari masa depan, atau masa kini dulu baru pindah ke belakang, bisa pindah ke depan lagi, bulat balik, dan seterusnya. Nah, cerita itu tentu saja tergantung pada fabula. Kalau fabulanya atau bahan mentahnya bagus, mengolahnya bagus, ya jadinya bagus juga. Tapi kalau fabulanya nggak bagus, kalau lengkap, mungkin juga mengolahnya lebih susah. Ada orang-orang yang bisa, saking biawainya, mengolah bahan mentah yang pas-pasan, yang tidak bagus, tapi jadi sesuatu yang bagus ada juga. Tapi sedikit, saya kira, kalau dilihat dari presentasinya. Nah, saya melihat bahwa fabula, bahan mentah, dan novel ini juga sudah, menurut saya, bisa dibilang bahan yang bagus juga. Datanya, sumber-sumber pengalaman, yang terkait dengan apa yang diceritakan, itu cukup lengkap. Nah, kemudian saya juga mau sampaikan, selain fabula tadi, ada kejadian, atau event, bahasa Inggrisnya kejadian, atau peristiwa, itu transisi dari satu keadaan ke keadaan lain. Jadi, di dalam novel ini, bisa jadi ada banyak sekali, ada ribuan kejadian. Kalau kita membayangkan, bahwa dalam sebuah cerita seperti Pulang ini, ada banyak dan ribuan kejadian, kita bisa sangat, apa, agum dan apresiatif pada orang yang membuat cerita, karena dia bisa mengolah segitu banyak kejadian, menghubungkan kejadian-kejadian itu, jadi satu cerita yang seolah-olah satu kesatuan. Emang ada yang gagal, ada yang berhasil, tapi yang berhasil, itu bikin kagum. Gimana ya? Kalau sungguh-sungguh dia pikirkan setiap kejadian itu, sampai renciannya, bahwa itu butuh usaha yang sangat besar. Lalu ada aktor, aktor adalah agen yang menampilkan tindakan, yang tidak mesti manusia. Tindakan di sini, bisa dipahami, sebagai menyebabkan atau mengalami sebuah kejadian. Kita mengalami sebuah kejadian, kejadian diskusi ini. Bisa juga panitia, sebagai agen atau aktor, menyebabkan terjadinya kejadian ini. Atau bisa dibilang juga mungkin, oleh Lelaku Dori yang menulis novel ini, juga menyebabkan kejadian ini. Berarti mereka bertindak. Nah, dengan rangka ini saya coba memahami pulang. Nah, saya mulai dengan, tadi kan ada tiga lapis dalam sebuah teksaratif itu. Ada teks, ada cerita, ada fabula. Fabula yang bahan mentah. Kalau, ini istilah fabula ini diambil dari formalisme Rusia, yang biasanya dulu dipasangkan fabula dan saya nggak tahu persis bacanya, tapi karakternya bunyinya suset tuh. Ada S, J, Z, suset dan fabula. Fabula itu bahan mentahnya, suset itu bagaimana bahan mentah itu kemudian diolah jadi cerita. Jadi, yang kecil-kecilnya, rinciannya dan sebagainya itu, itu ada di suset. Nah, fabula pulang. Sebenarnya, di dalam buku, eh, di pada buku itu, di back covernya sudah disebutkan, sebenarnya, saya kira ringkasan dari fabula pulang ini. Pulang adalah sebuah dharma keluarga, persahabatan, cinta, dan pengkhianatan berlatar belakang tiga pertiwa bersejarah. Indonesia, 37, 465, Perancis, May, 68, dan Indonesia, May, 1998. Nah, kalau dilihat dari fabulanya, ini kompleks sekali, saya pikir. Eh, tadi cinta, keluarga, persahabatan, meskipun saling terkait, itu tiga tema besar, dan bisa kompleks sekali. Cinta saja, kompleks. Keluarga kompleks besar. Nah, penulis novel ini masuk ke tiga tema besar. Kemudian, ada tiga persibu yang juga besar. Bahkan kalau 30 September 1995, buat beberapa orang, masih berjarawan, katanya masih misteri ya. Jadi, masuk ke tema-tema besar. Kalau, kalau, saya mendapatkan informasi tentang fabula ini di awal sebelum novelnya, jadi saya pikir, wah, rumit ya, gimana caranya bikinnya? Kompleks sekali, dari mana? Mungkin akan ambil perspektif tertentu, atau aspek tertentu. Tapi, pasti itu adalah topik yang, yang, yang rumit. Tapi, kebetulan, saya sudah, ee, ketemu bukunya. Belum saya tak, saya bisa menyebab fabulanya. saya baca bukunya, ternyata, kalau dari pembacaan saya, saya bisa bilang bahwa, topik-topik besar tadi itu, digaram, dengan, berhasil, oleh Lela. Meskipun, dia, memilih ya. Misalnya, Mei, Mei 68, itu tidak semu, tidak rinci dibahas. Dipilih sebagai konteks. 65, lebih, lebih, itu, lebih, besar, porsinya, ketimbang Mei 68. Tapi, peristiwa, Mei 1998, itu lebih lagi, karena, seolah-olah itu, peristiwa yang langsung dialami, diceritakan, dengan perspektif, orang pertama. Para pelakunya, menceritakan, peristiwa itu. Nah, cinta, persahabatan, pengkhianatan, itu juga tergambar. Meskipun, pengkhianatan, itu tidak terlalu, menonjol. Nah, ini, satu catatan juga, nanti yang akan saya bahas di belakangan. Sepertinya, dalam novel ini, yang bertentangan, itu tidak terlalu, diberi, sorotan besar. Lebih, kecinta, dan persahabatan, seperti yang lebih, banyak diangkat. Nah, saya, setelah membaca, novel ini, yang menggunakan plot, membentuk sejaring, yang saling, menjalin, terkait. Sepertinya, kalau sekilas, itu plotnya kompleks, dan tidak liniar yang jelas. Ada flashback, ada perspektif orang pertama, perspektif orang ketiga. Itu kompleks sekali. Tapi, biarpun begitu, kita bisa menangkap, oh, ceritanya tentang ini. Kita bisa mengurut ulang lagi kejadian. Kalau saya bisa mengurut ulang, pertama kejadian ini, kejadian ini, dari mulai kejadian, Alanto dan Dimas. Bahkan sebelumnya, ketika, Surti, Rukmini, masuk di, fakultas, saat saudara filsafat, kalau waktu itu namanya, atau apa. Terus, Dimas, suka sama Surti, dan seterusnya, terus, ternyata, Dimas belum mau kawin, Surti akhirnya, meninggalkan Dimas, dan menikahi Hananto. Kalau ada kejadian, 65, ada, itu kita bisa urut, sampai, meninggalnya Dimas, dikuburnya Dimas di karet. Itu kita bisa urut. Padahal, ceritanya itu, nggak selurus itu. Melingkar-lingkar kemana-mana. Dari situ, kita bisa bilang, dengan cara bercerita, yang menggunakan plot, yang membentuk jejaring, yang kompleks itu, kita bisa menangkap, dia bisa menjalin, kayak batik mungkin ya, untuk batik yang bagus, atau, batik itu unsurnya juga, waduh, macam-macam. Saya juga bingung, ngeliat satu-satuan dari batik. Tapi kita bisa, oh ini batik gini, ini batik gini, ini parah, nggak? Nggak perlu. Batiknya aja. Nah, itu seperti itu, kira-kira gitu. Oh, motifnya kaya, tapi kita bisa tahu, oh ini polanya ini, oh ini begini, oh. Nah, itu menurut saya, butuh, keterampilan tertentu, untuk bisa menghasilkan, cerita yang jelas, Pak Bula, tapi plotnya kompleks, seperti itu. Nah, bahkan dari, dari pemahaman, dari Pak Bula ini, saya sudah ingin bahas mentahnya, terus kemudian dibangun, jadi cerita seperti ini, saya bisa dapat, pelajaran lebih jauh, dari sekedar hanya, mengetahui jalan cerita, atau, alur dari kejadian-kejadian, yang ada di dalam, dalam novel. Saya bisa, misalnya bilang, bisa bilang, seperti yang saya tulis, di resensi Tempung, di resensi di majalah Tempung, novel pulang, adalah pamparan, mengenai kesadaran, orang-orang Indonesia, yang tidak dihitung, masuk dalam, hiburan Indonesia, semasa Orde Baru. Saya bisa menyebutkan begini, ada, himpunan namanya Indonesia, disini, mungkin ada warga negara, ada siapa-siapa. Ada orang-orang, yang sebenarnya, lahir, dan berjuang untuk Indonesia, tapi, dalam himpunan, pemerintah waktu itu, atau Orde Baru, itu tidak masuk, itu terlalu di luar. Saya juga bisa dapat, pelajaran lebih lanjut, tentang, bahwa menjadi Indonesia itu, bukan sesuatu, yang dipaksakan oleh, pihak luar, atau, hanya sekedar masalah administratif, tapi, orang bisa memilih, saya menjadi Indonesia, atau, bukan. Dan seterusnya, dari kisah pulang ini, saya, terus terang, banyak ini, terusik, tergugah, untuk memikirkan, kembali, makna menjadi orang Indonesia, setelah membaca pulang. Ada beberapa, mungkin, sudah pernah dipikirkan sebelumnya, tetapi, dengan naratif yang seperti ini, saya tergugah untuk, memikirkan lagi. Kalau saya, mengalami kejadian seperti itu, saya jadi aksel politik, bagaimana, perasaan saya, apa yang saya pikirkan, apakah saya tetap bertahan, jadi orang Indonesia, atau saya, memilih yang lain, dan seterusnya. Itu saya, banyak tergugah. Nah, jadi, dari fabula itu, saya mendapatkan bahwa, bahannya, sudah baik, nah, tinggal mengolahnya, tapi bahannya kompleks, bahannya susah juga, baik dan susah ya. Nah, tadi saya sudah bilang, bahwa ini, Lela mengambil, plotnya itu yang, bukan yang, kronologis, dari masa lalu, masa kini, masa depan, bukan juga sesuatu yang, berpola, maju, selangkah, mundur selangkah, ini lebih kompleks sih. Terus, yang bercerita juga macam-macam. Nah, biasanya plot seperti itu, sangat, riskan, bisa membuat, pembaca, bingung, menemukan, menang merah dari cerita. Jadi, cerita seperti, terpragmentasi bisa, ruwet, bingung orang. Nah, tapi di sini, saya, saya mendapat pengalaman, tidak. Dan, saya coba cek, ke beberapa teman yang membaca, baik pembaca sasra, maupun, pembaca ropel-lepel, ya, cerita ditangkap, yang baik. Dan mereka, senang membacanya. Satu teman saya, bilang, membacanya, seharian, selesai. Kalau, lepas ada teman saya, satu lagi, kalau gak memikirkan, besok harus kerja pagi, mungkin sampai subuh, dia baca terus. Meskipun, besok paginya, dia gak bangun pagi juga tetap. Nah, jadi dari beberapa teman, yang membaca, saya mendapatkan, apa, kesamaan, bahwa, oh, sama-sama enak dibaca. Meskipun, ada beberapa teman yang bilang, ini, ini kritikus sasra juga. Waktu ditanya, lancar, ya, lancar. Wah, orang Indonesia ini, ketemu novel lancar aja, udah seneng. Karena kebiasaan, jalan di, kalau lintas yang macet, ketemu jalan lancar tuh seneng. Wah, lancar ya. Saya bilang, bukan cuma itu, nanti ada ceritanya lebih lanjut. Jadi, ini novel pulang, bukan lancar, hanya karena seperti, bukan menyenangkan, karena lancar. setelah banyak, kita mengalami kemacetan, ya, bukan. Saya cari lebih jauh. Nah, biasanya plot, yang kompleks ini, dipakai supaya, cerita bisa, lebih dinamik, dan, lebih tidak membosankan. Dan, saya kira itu berhasil, menurut majunya. Nah, ada yang bilang juga, itu juga, kadang-kadang, bisa membantu penulis, yang tidak bisa, dalam menerima petik setia, berjam-jam, berharian-harian, nulis, terus-nurut. Kadang-kadang, kalau kepaksa, kepotong, kerjaan lain, bisa, dia balik lagi, mulai dari yang lain. Ada yang menduga, begitu, jangan-jangan ini, balik lainnya, nulis seperti ini, karena, di samping nulisnya. Sekarang, bikin dulu, bagian ini, besok, aduh, yang kemarin apa ya? sekarang yang lain dulu lah. Kemarin tuh, seperti ya, sekarang dimas aja ngomongnya, dan menurut saya, di ujung, terutama di bagian tiga, kan, kalau kita lihat, secara garis besar, ada tiga bagian besar lah, di situ. Ada, ada prolog dan epilog juga, tapi tiga bagian besar itu, Dimas, Ryo, Lintang, sama Segar Alam. Itu tiga tokoh utama, saya kira, yang, 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 jadi karakter sentral di sini. Meskipun, saya bilang di sini, karakter sentral itu bisa, siapa aja, tergantung kita mulai dari mana, bacanya. Saya belum pernah, belum eksperimen sih, kalau saya baca di tengah dulu, dari, dari awal dulu, balik ke belakang, terus saya maju ke belakang, terus balik lagi ke tengah, belum bisa coba. Jangan-jangan bisa juga nangkep. Nah, jadi kalau, saya menduga, kalau kita, coba, baca dengan cara lain, mungkin, wah, yang tau sentral malah si siapa, gitu. Ananto atau, yang lain. Nah, Lila berhasil, bikin novel ini, tidak membosankan, jelas, tidak ruwet, karena kita bisa menangkap ceritanya, artinya, dia berhasil menggarap, tadi, fabula yang kompleks, dan juga dengan pola, dengan plot yang kompleks itu tadi. Itu saya pikir ke pihawai. Saya belum sempat, meliti sampai kecil-kecilnya, pilihan kata, dan sebagainya, belum. tapi, seorang garis besar, dari kompleksitas, bahan, terus jadi novel seperti ini, saya membayangkan, ini sudah foto kerja kelas, yang, yang sangat baik. Nah, saya langsung ke tiga, ada, bagaimana, fabula bisa diubah menjadi cerita. Ada, beberapa unsur fabula yang, dimasukkan, misalnya, lokasi, tempat, waktu, aktor, dan juga, peristiwa, eventnya. Yang, empat itu, jadi, unsur, dari, fabula. Bagaimana unsur-unsurnya, diolah, jadi cerita? Nah, ini saya melihat, ada, beberapa keunikan, dalam pembacaan saya, Lela sangat, rinci, detail, dalam mengabarkan, lokasi, waktu, dan kejadian. Tetapi, untuk, aktor, untuk, tokohnya, tidak serinci yang tiga itu. Nah, kalau, waktu, dia bisa bikin, bulat-baliknya dia, mundur maju, flashback, dan sebagainya, itu, bisa, detil. Tempat juga, bahwa tempat yang memang, pada waktu, 65 misalnya, jadi tempat-tempat penting, entah, saya nanya-nanya ke orang, Budi Kemuliaan, tempat, warung tempat, kumpulnya, Hananto dan Dimas, itu dimana, dan sebagainya, dan sebagainya. Semua diceritakan, ngomongin Paris juga, cukup detil, tempat-tempatnya. Nah, dan, dan, bukan hanya sekedar menceritakan tempat dimana, tapi juga, kesan, atmosfer, rincian-rincian lain, yang imaginatif, juga, bisa diceritakan. Pengharapan lokasi ini, buat, menurut saya, sangat baik, dan, lokasi juga berperan, untuk, menghubungkan, satu toko dengan toko lain. Entah, ketika orang, dalam suatu lokasi tertentu, terus, teringat sesuatu. Misalnya, Hananto, di ruang, di kamar gelapnya, mendengarkan, bunyi-bunyi dari luar ruangan, di jalan sabang, membayangkan, apa yang terjadi di luar, selanjutnya, dia bayangkan, aroma, apa, bumbu kacang. Lalu, dia teringat Dimas, yang juga, yang suka kuliner, yang akan, wah, saya bayangin, kalau Dimas, di sini, pasti dia akan membahas, bumbu kacang itu, seperti apa, terbuatnya dimana, yang bagus, dimana, jenisnya apa, langsung kita diperkenalkan, dengan tokoh tertentu. Di Paris, juga, ada beberapa, tempat, yang dipakai kemudian, untuk memperkenalkan, tokoh-tokohnya. Bahkan, memperkenalkan, masalah, konflik, atau kejadian yang akan, yang berikutnya, yang lain, atau kejadian yang dihubungkan, kejadian lain, dengan lokasi. Terus, kejadian-kejadiannya, juga rinci. Nah, tapi, tokoh, tokohnya ada, saya merasa, meskipun kita, kalau lihat, ya, ini berbeda ya, tapi, kalau rasanya, seperti, lintang, dengan Dimas, misalnya, segara alam, dan lintang, itu seperti, tidak terlalu, kalau membayangkan, orangnya kayak gimana, seperti apa ya, beda persis, atau tidak. Ada suara yang, yang mirip, untuk tokoh. Tidak serinci, itu mungkin kita bisa, kali lebih, panjang diskusi, tapi, tidak serinci, kalau tempat, waktu, dan kejadian. saya berpikir, apakah, karena, penulisnya, seorang wartawan, yang biasanya, lebih fokus pada, tempatnya, di mana, kalau kepribadian orangnya, enggak terlalu diperiksa. Apakah, misalnya, gayus itu, kepribadiannya, instrovert, extrovert, atau, itu, nerotik, itu, enggak, enggak diganet, kalau di, 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 yang penting, karena saya juga, ini, apa, psikolog juga, mungkin biasa, beriksa karakter, ini sebenarnya, thread-nya apa ya, kok thread-nya di sini, begini, sana begini, atau sini kok, mungkin, mungkin begitu, itu bisa kita bahas juga. Tapi, untungnya, tidak, terlalu mengganggu saya. Ada beberapa yang, es dikit sih, kekuatan plot, plot yang dipakai Lela, jadi kekuatan, karena Lela bisa menjalin, beberapa kejadian, beberapa tokoh, semikian lupa, sehingga, menghasilkan jalanan padu. Nah, yang menarik di situ, jalinannya begini, satu tokoh bercerita, menceritakan tokoh lain, di suatu kejadian, dan, juga, merujuk pada kejadian lain. Jadi, kejadian lain, itu, diceritakan, oleh kejadian, oleh orang, di kejadian yang sekarang. Nanti kita pindah ke kejadian lain, tokoh lain, tokoh itu kan menceritakan lagi, kejadian itu, ini saling menguatkan. Jadi, kalau kita baca, misalnya, 40 halaman, 50, 100 halaman pertama, itu banyak, untuk ingatan manusia. Nanti pindah, ke halaman berikutnya, dengan tokoh yang lain, kita tidak jadi lupa yang sebelumnya, karena di, bagian berikutnya, itu dirujuk lagi, diceritakan lagi. Jadi, keingatan kita, seperti dikuatkan, dikuatkan terus. Meskipun kompleks, tapi, terus dikuatkan, sehingga kita dapat gambaran. Kita tidak kehilangan cicak, kita tidak, tidak jadi bingung. Tadi siapa ya? Nah, meskipun ada beberapa pengulangan, yang, mokoknya ini terlalu, terlalu rinci, harusnya tidak serinci ini, karena sudah pernah diulang, di bagian yang sebelumnya. Cukup dikasih beberapa, dikasih saja tanda, untuk merujuk ke, bagian yang terdahulu. Ada, tapi, tidak banyak sih. Supaya ada kritiknya ya. kekuatan lain adalah, novel ini sangat visual. Dia, membantu kita membayangkan, apa yang terjadi, pada, pada lokasi tertentu, waktu tertentu, yang diceritakan oleh si, novel. diceritakan dengan, cara yang sangat visual, digambarkan, baik, baik, ya, 10 menit, masih 10 menit banget sih. Oh, tinggal 10 menit, masih lama. Saya berpikir 2 menit lagi. Jadi, visual sekali, baru pembukaannya juga visual, dan, menggunakan gaya bahasa. Waktu membaca pertama, saya tidak terlalu, ngeh, kalau ada banyak, gaya bahasa dipakai, kalimat-kalimat yang pernah saya, waktu baca lagi, pengalaman sini, ini ada kalimat ini, kalimat itu. Banyak yang saya dapat, cuman beberapa yang saya sempat, ketik ulang di sini, ada beberapa yang saya copy dari, materi yang dikirim, kalian lah. Nah, ini, menghidupkan, jadi visual menghidupkan, membuat kita bisa membayangkan, lalu gaya bahasanya, misalnya persidikasi, ada beberapa, benda mati, jadi kayak, makhluk hidup, itu menggerakkan. Misalnya saya, saya, bilang, malam yang turun, matahari yang bertanding, dengan sisa angin, lidah yang ditanam, leguk tubuh, hitam dan kelabu yang berkelebatan, nisan yang tak berupa, yang menjawab, sejarah yang meniup kisah, terus, aroma kopi, yang menabrak pagi. itu, 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 bagian-bagian yang menurut saya, bisa, menghidupkan, cerita. Ini adalah sejarah, mereka meniupkan kisah, yang membuat, masa kecilku, berantakan, kumuh, dan berisik. Pekalimak dan itu banyak ya. Saya baru ngeselah, dilihat sesuatu ditandain, oh iya banyak. Jadi, enaknya membaca itu, karena ternyata, ada elemen-elemen itu juga. Waktu baca sekali, saya pikir, wah biasa, gampang membuat noktel, tapi, begitu kita coba, susah ya. Semarangan ya. Ada, pembukaan, saya ikuti sama saudara Robertus Robit, juga itu tentang malam, itu juga pembukaan yang bagus. Malam sudah turun, tanpa kerutu, tanpa siasa. Seperti jala hitam, yang mengepung kota, seperti segalung tinta, yang ditumpahkan, sekor jumiraksasa, ke seluruh permukaan Jakarta. Nah, yang penutupnya yang bagus, seperti juga warna masa depan, yang tidak bisa kurabat. Ini membuka, masuk, nyambung. Ada, 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 model Buitis, bahas Buitis dan Metapora, jadi, nyambung ke kisah. Bukan cuma hiasan. Jadi, jalanannya itu, menurut saya, mulus. Terus, peralihan, dari satu kejadian-kejadian, walaupun pakai flashback, atau pakai perspektif, narator yang berbeda, talk narator yang berbeda-beda, ada orang kedua, orang pertama, orang ketiga, mulus. Menangkan. jadi, saya lihat itu, tiga kekuatan visual, dan undang-undang bahasa. Jadi, kalau mau disimpulkan, sebenarnya, saya, saya merasa dengan, ini baru, baru, sedikit-sedikit kecilan. Oke, palingnya terjawablah buat saya, kenapa novel ini, buat saya, menyenangkan animika. Jadi, paling tidak, dari, dari empat, ee, unsur fabula itu, tiga unsur lokasi, waktu, dan kejadian, digaraf optimal. Yang aktor, tidak jelek, meskipun belum optimal, masih bisa optimal, ya. Jadi, ada, ada satu, resensi, saya lupa dikom, di koron tempo, atau apa, yang mempersoalkan, bahwa, ee, novel ini, kalau saya dari, dari surat FN, novel ini, novel yang menyuarakan suara korban. Suara yang bukan korban, yang bersebaran korban, sayup-sayup saja terdengarnya. Saya kira, iya juga. Tapi, setelah saya coba timang-timang lagi, sebenarnya, oke, memang itu pilihan, keberpihakan pada korban. Tapi, novel ini tetap, menyampaikan suara yang beragam, karena dalam tiap tokoh itu, ada beragam suara. Satu tokoh saja suaranya beragam-ragam. Tokoh yang lain juga beragam. Memang, kalau kita lihat antar tokoh, seolah-olah, sejalan. Kita juga tidak menemukan ideologi yang berseberangan, tidak frontal di situ. Tapi, dari setiap tokoh, kalau kita coba baca cermat, satu persatu, satu tokoh saja sudah punya banyak suara. Yang ingin tetap, misalnya, Dimas ingin tetap bersama Vivian, tapi tidak bisa melepaskan pikiran dari Surti. Dan banyak lagi. Ini yang gampang-gampang saja, lintang. Mau ke itu, mau ke Narayana, atau mau ke alam. Belum yang lainnya. Soal tugas, saya mau bikin tugas apa? Tugas di Perancis saja, di Paris, atau mesti ke Indonesia, untuk membuat dokumentasi tentang korban ke 30 September. Itu ada banyak suara, kita bisa dapat. Jadi, kalau kita lihat, fokusnya memang bukan pada cerita besar, kemudian di sana ada pertentangan, tapi ke tiap tokoh kecil-kecil. Nah, makanya penulis terfokus pada rincian kecil. Rincian kecil yang mengubah gestal atau keseluruhan. Itu kekuatan lelah dalam menjalin cerita dalam novel ini. Ya, jadi kalau saya bisa simpulkan, kenapa novel ini memikat? Buat saya tadi, tiga lokasi, waktu, dan kejadian di garam optimal, meskipun aktor belum optimal, plus tadi penggambaran yang visual itu sangat kuat, dan skill nulisnya juga udah bagus dengan gaya bahasa yang pas, tepat, bukan hanya sekedar tempelan atau hiasan, tapi juga ikut menjalin cerita. Ya, dan dengan itu saya bilang, ini naratif yang menjalankan fungsinya, membantu pembaca atau kita memaknai hidup secara masuk akal. Di penutup saya bilang bahwa tempel pulang ini menjalankan fungsi naratif secara optimal. Kalau tidak buat saya. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Bagus, tapi sebelum kita beralih kepada Robertus Robet, yang akan melihat dari perspektif yang lain lagi, saya akan mempertajam sedikit saja dari presentasinya ini, Aten. Kan tadi tekanannya Aten adalah kekuatan pada vogula, lalu narasi dan plot gitu ya, tiga-tiganya digarap dengan proporsional dan terjadi satu sama lain dengan bagus. Nah, pertanyaannya, ketiga hal itu bisa dalam kasus pulang, apakah berjalan dinier, artinya vogula dulu, baru narasi dan plot, atau bisa berbulat balik. Karena, saya kira setiap penulis punya style-nya sendiri-sendiri. Saya ingat orang kayak Putu Wijaya, misalnya, menulis itu dia ibaratkan seperti masuk ke hutan. Dia buka laptop, itu dia masuk ke hutan. Dia nggak tahu mau ketemu setan, ketemu harimau, belok ke kiri atau belok ke kanan, dia ikutin aja sampai. Nah, apakah pulang juga memiliki itu gitu? Apakah fabula dan narasi adalah tempelan atas plot yang sudah dimiliki? Saya belum pernah ini ya, belum pernah menganalisis secara psikologis Malela Kudori. Jadi, saya belum tahu proses pemulisan seperti apa, tapi... Kamu tanya saya setahun, saya. Oh, iya. Oke. Nah, memang pendekatannya, saya berangkat dari teks naratif yang saya dapat. Ini ada teks ya. Nobel pulang. Saya nggak... Saya peduli, tapi perupurannya dalam ngalasih nggak peduli sama nulisnya gimana sih, berapa lama sih, kenapa saya nulis ini, motifnya apa nggak. Jadi disimpan dulu aja. Ini teks. Dalam teks masih ada cerita. Cerita itu dasarnya fabula. Nah, mau mana duluan? Bisa aja. Orang memikirin, fabulanya seperti ini. Saya bikin novel tentang ini. Suruh saja begini. Gini, 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 terus gini. Nah, oke. Sekarang udah ada cerita yang panologis ini, saya mau jadikan cerita nulisnya kayak gimana ya. Itu kan berarti dari fabula dulu, baru ke cerita, jadilah teks setelah diketik. Tapi ada orang juga mungkin seperti Puto Wijaya atau siapa yang ngetik, jadi teks. Ceritanya apa? Bacalah. Fabulanya apa? Kita simpulkan. Nah, kalau kita masuk ke analisis psikologis, fabula itu juga bisa sesuatu yang sifatnya tak disadari. Jadi orang sudah punya semacam serib mungkin ingatan kolektif tentang suatu tema tertentu. dia nggak mengungkapkan bahwa saya mau menulis tentang itu, tapi ketika dia nulis, itu ke bawah. Nah, biasanya kalau dalam psikologi ada istilah arketif, naratif. Atau bisa juga ada yang bilang, ada yang bilang ini, jenis-jenis karakter gitu. Yang modelnya itu memang mengambil dari mitologi. Ada pahlawan, ada raja, ada siapa-siapa gitu. Ada juga yang modelnya korban dengan penolong dan yang merasa terhadap korban. Terus subjek-objek dan sebagainya. Itu bisa saja sangat subjektif pada diri orang dan tidak disadari. Tapi kita nulis, kita bilang, oh, ini tentang jadian, apa, apa bula, tentang misalnya ini orang yang baik, miskin, rajin, disiasiakan, tapi kemudian bisa jadi orang besar, sesara-sesara membawa nikmat, misalnya, masuk opis gitu ya. Nah, atau caranya, atau, atau, cerita lain, nah, dalam psikoanalitik ala yungian, itu dipercaya bahwa orang tuh bawa, punya artita gitu. Jadi, kalaupun dia menulis teks dulu atau cerita dulu, gak mikirin fabula, sebenarnya fabula tuh ada dalam ketidak-sadaran kolektifnya. Nah, saya gak tahu apakah nulisnya itu ada fabula dulu, gambaran besar dulu, kayak gini, terus kemudian jadi teks, jadi cerita, terus jadi teks, atau sebaliknya. Gak tahu. Nanti kita ngobrol lagi. Sekiranya pertanyaan ini bisa langsung selesai kalau penulisnya menjawab, tapi kan dari awal kita sudah bersepakat bahwa penulis sudah mati, kecuali kalau penulisnya menginginkan gitu ya. Oke, kita beranjak kepada Roberto Robert yang akan melihat novel ini dari perspektif filsafat. Saya akan membacakan saja paper saya supaya gak menghabiskan waktu pendengar yang mungkin sudah mulai merasa kemalaman. Pulang nostalgia, harapan, dan kebebasan. kemana kita pulang rupanya bukan melulu urusan arah atau tempat dari mana orang berasal. Pulang bukanlah perkara teritori geografis yang melekat dalam eksklusifitas praktik rutin individual yang tanda materialnya tergeletak rongsok dalam rupa tiket kereta api yang dicepit atau kerci stol yang tercecer atau sepatu dan sendal yang tertata di depan pintu rumah. pulang rupanya adalah elemen kompleks dan paling emosional resonansi terdalam dari pengalaman kehidupan yang seringkali bersifat epik. Dua milenium lalu Homer mengulai kisah mengenai dahsyatnya hasrat ingin pulang. Orisius diceritakan menerjang segala godaan menghadapi berbagai monster guna memenuhi rasa rindu paripurna untuk pulang ke tempat yang ia kenal pertama kalinya. Homer memberikan jiwa tokoh Odysseus dengan hasrat untuk pulang. Banyak penulis kemudian seperti Homer langsung maupun tak langsung menjadikan pulang sebagai tema aktif. Penulis besar seperti Virginia Woolf, Doris Lesing hingga Tony Morrison masing-masing pernah mengisahkan pengalaman nostalgis manusia tentang hasrat yang sekaligus juga ratapan mengenai suatu tempat di luar sana. Lalu hari ini kita menghadapi novel pulang karya Lela S. Kudori. Berhadapan dengan sebuah novel kita diberi beberapa pilihan sikap. Pilihan pertama kita bisa menghadapinya dalam kerangka seorang alih estetika dan alih bahasa yang memeriksa seluruh pernik serta detail kelengkapan tata bahasa fakta dan keunggulan estetis sebuah karya. Dari situ kita menyajikan plus minus efek rasa dan dimensi estetis novel tersebut kepada pembaca. Sikap kedua kita bisa berdiri sebagai seorang maksis yang menilai sejauh mana novel ini mengungkap relasi-relasi sosial dan sejarah penindesan kelas. Dari situ vonis kita jatuhkan dengan kategori novel revolusioner atau novel kontra revolusioner. Sikap ketiga kita bisa juga menghadapinya seperti seorang Michelle Foucault melalui novel kita memeriksa sejarah intelektual si penulisnya. Mengapa si penulis memilih A dan bukan B? Mengapa si penulis memilih konsep A atau ide B atau peristiwa B? Apa kira-kira yang menjadi landasan dan kepentingannya? doktrin kebenaran apa yang mau disajikan di dalam novel pilihan keempat kita bisa mengambil sikap kesetaraan Roncier. Dalam sikap ini yang utama bukan bagaimana novel menyajikan keadil keadiluhungan estetika atau mengungkap kontradiksi kelas atau versi kebenaran apa menekan justru sejauh novel ini menerabas sikat-sikat estetis hingga bisa diresapi oleh orang banyak. Novel yang berhasil adalah novel yang secara estetis justru mampu menerjang klaim-klaim estetika dan keadiluhungan sehingga mampu dicernas secara setara oleh banyak orang. Cara kelima adalah cara yang paling mudah dianjurkan oleh Richard Rorty bukan Richard Rorty ya Richard Rorty itu tahun 90 sebelum Zizek dan Badiu ada tuh oh benar-benar ya bagi Rorty sebuah novel tidak perlu dilihat aspek intrinsik estetisnya yang penting adalah bagaimana kegunaan novel itu dalam rangka extensification of herself sejauh mana sastra mampu memperluas diri atau mereplikasi kemanusiaan ke dalam pembacanya hingga bisa menghalau fear and violences nah oleh karena keterbatasan saya dalam bidang sastra saya lebih menyukai pilihan keempat dan kelima Ronsier dan Rorty oleh karenanya soal teknis bahasa gaya diksi teknis bagaimana plot disusun bagaimana penokohan dibangun dan bagaimana level estetika bukan menjadi urusan saya yang terpenting bagi saya adalah bagaimana sebuah karya mampu menerjang dan merobohkan sekat-sekat linguistik dan estetis hingga efek dan efeknya terasa bagi semua orang dan pada akhirnya yang mampu memperluas perasaan kemanusiaan pulang dibuka secara dramatis dengan sebuah paradoks mencekam malam di jalan sabang di bulan April 1968 Hananto Prawiro yang dituduh terkait dan PKI hilang justru setelah dia menjawab ajakan mari ikut kami maklum yang dia ikut adalah aparat yang mengintai sejak lama dari penyergapan Hananto itu pulang dimulai dalam pulang Hananto bukanlah tokoh utama Hananto adalah jembatan a finishing mediator untuk mengisahkan tokoh yang lebih sentral dalam novel ini yaitu Dimas Hananto dan Dimas pada mulanya dua pegawai kantor berita Nusantara di era Orde Soekarno di kantor tumbuh tiga spektrum politik yaitu mereka yang pro-PKI lalu mereka yang pro-Natsir dan yang ketiga adalah mereka yang dalam istilah novel itu sembarangan tidak pro-PKI tapi tidak juga pro-Natsir mereka yang ketiga ini meski dekat dengan Hananto menganggap the mother of Kale Gorky tidak lebih sekedar pamphlet Dimas adalah tipe ketiga ialah tipikal intelektual sosdem itu kelihatan dari sikapnya yang menyetujui intervensi negara dalam ekonomi tapi menyetujui kebebasan pasar seorang humanis dan pencinta Leceplin Hananto dan Dimas mencintai satu perempuan Surti namun Dimas yang jiwanya senantiasa gelisah dan tak mampu memantapkan hatinya pada satu perlapuan yang tetap harus merilakan Surti di peristri Hananto seluruh persahabatan dan rejumnya debat intelektual serta kisah cinta mereka mengalami perubahan yang mengejutkan setelah peristiwa 65 saat peristiwa itu meledak Dimas sedang di Santiago karena diminta menggantikan Hananto karenanya begitu peristiwa 65 terjari dan tentara memburu semua yang disengka komunis atau dekat dengan komunis kantor Britain Nusantara berantakan Dimas jelas bukan PKI dan tak pernah bersimpati pada PKI namun di mata kekuasaan order baru tak boleh ada secuilpun halangan dan potensi lawan yang terisak maka Hananto yang ada di Jakarta diburu Dimas yang menerap sekutu Hananto juga dicari-cari akhirnya Dimas yang tersangkut di negeri orang tak bisa pulang lagi ke Jakarta sementara Hananto diciduk di jalan Sabang hilang dan kemudian diceritakan mati maka Dimas bersama-sama Nuk Rishab dan Cai terlempar sebagai eksil di kota Paris sementara Surti dan anak-anaknya bersama Hananto terdampar dalam penjara order baru dalam pengasingan di Perancis Dimas bertemu dengan seorang Perancis bernama Vivine mereka menikah dan punya anak perempuan bernama Linta Dimas bersama Nuk Rishab dan Cai pada akhirnya membangun kehidupan di Paris dengan membuka sebuah rumah makan tanah air di rumah makan itulah kehidupan para eksil ini berpusat namun demikian rumah makan keluarga dan waktu yang panjang di Paris tidak mampu menjejakkan Dimas keterlemparan dramatis yang mematakan sejarah dan relasinya dengan tanah air keluarga dan terutama Surti menjadikan Dimas berada dalam kecemasan yang permanen bersama Vivine ini cerit Dimas aku mencoba lahir kembali sebagai manusia baru tapi aku masih merasa ada sesuatu yang tertinggal di tanah air mungkin ada hatiku yang tertinggal pada ibu pada aji mungkin juga pada Surti ini pulang ke 880 pulang menghubungkan kehidupan para eksil di Paris dengan kehidupan di Indonesia melalui telegram semua telegram dimulai dengan kata jangan pulang maka telegram disini memainkan fungsi yang ironis sebenarnya gak semua telegram tapi banyak telegram disini dua yang saya baca dimulai dengan jangan pulang maka telegram disini memainkan fungsi yang ironis yang menjelaskan apa yang ada di rumah di kampung halaman ia menjadi jembatan yang mendekatkan tokoh-tokoh di Paris dengan kampung halaman tapi sekaligus dengan itu ia membangun jarak semakin telegram menjelaskan Indonesia semakin Indonesia tak bisa didekati terutama oleh Dimas maka bagi Dimas Indonesia adalah rumah yang begitu dekat sekaligus begitu jauh rumah adalah tempat keluarga meletak aku mencoba Dimas ke teras mencoba mempertahankan pendirian tanpa menyinggungnya ini kata Vivian dibalas oleh Dimas rumah adalah tempat dimana aku merasa bisa pulang dingin datar Dimas nantiasa ingin pulang tapi tak pernah bisa pulang ia berulang kali mengajukan visa untuk bisa pulang tapi selalu ditolak maka Indonesia bagi Dimas adalah nostalgia Indonesia semula adalah kenyataan namun kekuasaan yang menolaknya menjadikan pulang sebagai ketakmungkinan bagi Dimas pulang kini menjadi fantasi bagi Dimas fantasi yang membuat ia resah murung fantasi yang bahkan membuat ia tidak mampu mencintai Vivian Dimas terbelenggu oleh fantasinya tercekat oleh rasa kehilangan besar ia mencari-cari sepetak ruang mengkosong untuk memahami dirinya dan memupus rasa kehilangannya namun rongga kehilangannya rasanya terlampu besar untuk dipadankan dan disembuhkan oleh petak kecil yang sialnya tak juga ia temui fantasi kehilangan dan nostalgia Dimas digambarkan oleh Vivian di ruang tengah di ruang apartemen kami ada Indonesia yang ditanamkan Dimas Suryo dua sosok wayang kulit yang digantung di dinding Eka Laya dan Bima ada beberapa topeng yang digantung bla 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 paragraf yang kedua pada satu loh aku tahu aku tak pernah dan tak akan bisa memiliki Dimas penuhnya saat itu pula aku tahu mengapa dia selalu ingin pulang ke tempat yang dia begitu cintai di pojok hatinya dia selalu memiliki Surti dengan segala kenangannya yang kemudian dia abadikan dalam stopless itu nah obsesi terhadap benda pada dasar kompensasi terhadap kehilangan yang tak tertanggungkan orang kehilangan cinta kepada istrinya namun harus tetap dengan istrinya oleh karenanya ia akan mengkompensasikan kehilangan cinta itu dengan benda harta dan kemewahan Dimas kehilangan Indonesia kehilangan Surti namun ia tidak ingin melepaskannya oleh karenanya itu ia membangun sebuah jembatan fantasmatis yang setidaknya bisa mempertahankan kenangannya tentang Indonesia tentang Surti dalam rupa dua toples cengkih dan kunyuk nah pada sampul belakang buku ini tadi dijelaskan oleh sahabat saya Aten diterangkan bahwa pulang adalah sebuah drama keluarga persahabatan cinta cinta dan pengkhianatan berlatar belakang tiga peristiwa sejarah Indonesia 30 September 65 Perancis Mei 1968 dan Indonesia 1998 dari segi itu tak usah lagi diragukan keberanian dan ambisi penulisnya untuk mengaitkan sastra dengan kejadian politik namun demikian sesungguhnya drama keluarga persahabatan dan cinta di sampul belakang itu bukanlah inti dari pulang pulang adalah novel mengenai hasrat akan gerak kembali dalam gerak kembali itu Sudir keresah bertanya meratap sebagian berhasil mendapatkan jawaban sebagian lagi gagal dan mati meramah pada Dimas Suryo hasrat akan gerak kembali itu merasuk dan menjadi nostalgia seperti dekatkan Vivian dari keempat sahabat itu hanya Dimas yang pertama-tama mengatakan akan pulang dan menikmati hari tua di Indonesia Vivian menambahkan berbeda dengan burung camar umumnya Dimas adalah burung camar yang senantiasa ingin kembali ke tanah kelahirannya bukan kepada keluarga yang dibentuknya di benua sekarang nostalgia dalam pengalaman Dimas adalah kepedian yang disadari bahkan mungkin menjadi kepedian yang dipelihara dengan sengaja ekspresi dari kehilangan yang simultan nostalgia adalah sejenis kata panduka bukan atas sebuah kematian biologis mulai atas sebuah kematian sosial dan kultur keterputusan dari tanah air dari kampung halaman dari mereka-mereka yang terkasih oleh karenanya dalam pulang nostalgia bukan lahir dari puisi roman atau politik nostalgia adalah penyakit akibat dilunung duka campuran sifat-sifat kuasi patriotik dan cinta nostalgia menjebak Dimas hingga membuatnya gagal memahami perkembangan baru ia sinis bahkan kepada mereka yang lebih muda sikap ini ia tunjukkan mula-mula terhadap narap yang muncul sebagai pria muda belasaran Perancis Indonesia yang menjadi kekasih lintang putrinya di Perancis dengan demikian persis sebagaimana dikatakan oleh Boy bahwa setiap nostalgia dapat dimengerti sebagai sebuah gerak anti-modern modernitas bertumpu pada pandangan progresifitas mengenai waktu dan sejarah sementara nostalgia menengok dan terpaku ke belakang nostalgia sebagaimana diperlakukan Dimas memang tidak dengan serta-merta beroposisi dengan modernitas namun ia jelas memberontak atau sederhana enggan bergerak ke arah masa depan dalam nostalgia Dimas mencoba menyeret sejarah ke dalam ruang pribadi menjadikan sejarah seperti sebuah-buah waktu yang setiap saat dapat ditengok nostalgia adalah waktu yang dilambatkan dan diposisikan seakan-akan ada di luar waktu nostalgia adalah waktu di luar waktu dalam banyak kisah lain nostalgia sebenarnya tidak senantiasa bersifat perspektif ia juga bisa perspektif fantasi kita akan masa lalu menentukan kebutuhan kebutuhan kita di masa kini dan berimbas pada realitas di masa depan pada Dimas nostalgia di sini nyaris seperti melankoli untungnya pengarang masih menyeratkan peristiwa besar sebagai konteks untung pula tokoh lintang yang menyeratkan gambaran dan harapan akan masa depan maksudnya untung pula ada tokoh lintang yang menyeratkan gambaran dan harapan akan masa depan walhasil tidak seperti melankoli yang memenjarakan kita sepenuhnya dalam ursat individual nostalgia pada Dimas masih menjaring relasi yang rumit antara biografi individual dengan biografi sebuah kelompok dan bangsa pada Dimas biografi individual itu dilekatkan dengan biografi kolektif Indonesia adalah surti surti adalah kunyit dan cengkih politik cinta dan kemurungan sekaligus dalam satu nama seperti dikatakan Boim bahwa nostalgia produce subjective vision of effective imagination that tend to colonize the realm of politic history and everyday perception pada akhirnya di dalam pulang kita menemukan sebuah penggambaran mental yang lengkap mengenai kemurungan dan sikap humanistis intelektual manakala berhadapan dengan faktisitas kekuasaan yang mutlak Lela menurut secara sangat baik gambar mental dari manusia yang sencet bebas dalam pikirannya namun terpojok dan terbelenggu oleh sejarah Dimas Suryo dalam nostalgianya adalah sosok korban yang lengkap yang bertahan namun seperti yang dikatakan Marx namun dia reaksionari for that they try to roll back the wheel of history itu pula sebabnya dalam cerita Dimas kemudian mengubah kehendaknya setelah gagal pulang untuk mengobati nostalgia dia ingin pulang ke karet saja nostalgia berakhir dalam fatalisme aku ingin pulang ke rumahku lintang ke sebuah tempat yang paham bau bangun tubuh dan jiwaku aku ingin pulang ke karet namun demikian kita beruntung bahwa Lela tidak berhenti pada Dimas setelah Dimas kita menemukan kekuatan yang polos menggairahkan pada lintang lintang menjelaskan dirinya sebagai aku lahir di sebuah tanah asing sebuah negeri bertubuh cantik dan harum bernama Perancis tapi menurut ayah darahku berasal dari seberang benua Eropa sebuah tanah yang mengirim aroma cangkih dan kesedihan yang sia-sia mengenai Indonesia pada mulanya lintang mengatakan Indonesia bagiku adalah sebuah nama di atas peta ia hanya konsep namun pada akhirnya ia kemarin menyadari sesuatu tentang dirinya dan masa lalunya yang lain dari situ ia merumuskan Indonesia secara lebih terbuka namun intim ada sebuah ruang di dalam diriku yang tak ku kenal begitu asing begitu ganjil yang bernama Indonesia lintang terpaksa pulang untuk memohon kewajipannya ia ditugaskan untuk membuat sesuatu yang berhubungan dengan Indonesia menggali akarku mencari tahu sesuatu yang membentuk diriku lebih dari itu lintang ingin melihat Indonesia yang lain Indonesia yang rupanya tidak sekelam pengalaman Dimas Indonesia yang berada di luar dekapan magis toples kunyit dan cengkih yang murung di rak buku ayahnya Indonesia sebagai pengalaman dan keterbukaan Indonesia yang belum dia kenal Indonesia sebagai kemungkinan pengenalan semacam ini hanya mungkin karena kebebasan dititiklah lintang memiliki standpoint yang berbeda dengan Dimas maka lintang mengatakan saya rasa saya tak ingin memasukkan diri saya korban dengan itu lintang pulang ke Indonesia waktu ia pulang Indonesia sedang berubah waktu ia pulang ia sudah memiliki sedikit strategi memahami biografi diri dan biografi Indonesia dari situ ia berhasil membangun keintiman sekaligus jarak keintiman dengan Indonesia yang baru ia kenal dan jarak antara diri dan masa lalunya antara nasibnya dengan nasib Dimas jarak itu dipresentasikan dalam kamera bagi Dimas masa lalu adalah tetap kenyataannya sekarang namun bagi lintang masa lalu Dimas adalah objek yang bisa ia tangkap berjarak dan dilampaui nah pelampauan diri dan masa lalu berbeda dengan perolakan diri pelampauan diri didasarkan pada kejujuran dan konfrontasi perolakan diri didasarkan pada kepengecutan dan rekonsiliasi semua pelampauan diri lintang ini digamparkan secara sangat baik dalam momen konfrontasi lintang dengan keluarga Pak Direktur Prias Moro calon mertua sepupunya Rama jadi kalau saya kira anda sekalian sudah baca lengkap bagian itu meskipun itu di bagian belakang tapi itu salah satu bagian yang cukup mengesankan saya menghadapi cemoh stigma di saat yang genting lintang adalah dalam dua pilihan diam dan menyembunyikan dirinya dalam menangkap menyelamatkan pertunangan sepupunya yang pada pengecut dan menyembunyikan sejarah keluarganya atau justru terbuka menyatakan dirinya dan mengkoreksi pandangan keliru Pak Direktur mengenai ayat jadi disitu dikisahkan mereka diundang makan malam lalu si Direktur yang calon mertua sepupunya ini menjelek-jelekan perusahaan apa ini rumah makan tanah air tanpa mengetahui bahwa di depannya anak si pemiliknya pada waktu itu dia ada dalam satu lintang dalam satu pilihan dia ngomong siapa dirinya dengan resiko ketahuan si Rama ini anak punya keluarga yang gak bersiling lingkungan atau dia diem aja gitu lintang memutuskan menunjukkan siapa dirinya dan sejarahnya hasilnya adalah sebuah makan malam yang katastrofik tapi mengukuhkan dan mengungkapkan kebenaran mengukuhkan kebenaran bagi lintang mengungkap kebenaran bagi Rama sepupunya yang selama ini menyembunyikan identitasnya sebagai anak dari keluarga yang tidak bersiling lingkungan konfrontasi lintang tidak hanya melahirkan dirinya sebagai lintang yang lebih kuat tapi juga membebaskan Rama dari dekapan rasa takut dan ketak sadaran sejak konfrontasi itu Rama menjadi jujur pada dirinya dan terbebaskan di titik ini adalah lintang mulai mengalami Indonesia dengan harapan perjumpaannya dengan tokoh surti alam keluarga Aji menyunturkan versi baru mengenai bagaimana manusia menghadapi penderitaan yang getir tapi sekaligus tenang ketenangan yang tabah dalam pengalaman penderitaan menunjukkan harapan harapan dalam pulang tidak pernah dikatakan lurus namun diceritakan dalam skema historis perjuangan mahasiswa penjatuhan Orde Suwarto setiap harapan adalah unintentional movement toward a great existence object objek dari tiap harapan ada dalam not yet being setiap tindakan berpengharapan mengandaikan adanya sesuatu yang baik karenanya ia bisa diceritakan detailnya bisa diungkapkan kegemilahannya dan nuansaryangnya bisa ditemukan tanpa mesti dikatakan sebagai harapan dalam pengalaman lintang surti aji alam dan juga pada akhirnya ramah ditunjukkan bahwa manusia adalah makduk yang berkemampuan untuk melampai proses yang vital yang memungkinkan mereka mematakan rasa takut patahnya rasa takut adalah fajar dari harapan harapan muncul sebagai hasrat harapan menghapuskan ketakutan dalam pulang manusia atau individu adalah sesuatu yang tak pernah selesai karena di dalam diri mereka selalu tersimpan harapan dan mimpi akan hidup yang lebih baik oleh karena itulah di dalam pulang ditebari berbagai macam dongeng mitos novel dan puisi dengan kata lain pada akhirnya pulang mencoba menerikan status kemanusiaan di atas ontologi harapan ontologi harapan inilah yang kemarin menjadi dasar historisisme pulang karena manusia bahkan yang demikian terpencil dan tergencet sekalipun tak pernah selesai dan kehidupan dipenuhi oleh harapan maka pulang menyarankan kita untuk memandang sejarah sebagai sejarah kemungkinan-kemungkinan akan masa depan di titik ini pulang mengajak kita seperti bloh mengajak kita menghayati sejarah sebagai momen yang berbeda tapi simultan masa lalu yang berisi penderitaan tragedi dan kegagalan tapi sekalipun juga benih harapan yang belum terrealisasi masa sekarang menjadi dasar laten dan kecenderungan potensialitas dan tanda ke arah pergerakan ke masa depan serta yang trailer masa depan yang diantisipasi pada akhirnya dalam novel ini kita mendapatkan dua jenis gerak kembali persis bagaimana yang dikatakan bloh mengenai dua jenis pulang pulang yang pertama adalah pulang sebagai a return dan pulang yang kedua adalah pulang sebagai sebuah exodus bagi bloh the realm of freedom developed not as a return but as exodus though into the always intended promise by process kebebasan ada bukan pada a return yang tujuan-tujuannya telah jelas dan tertentu melainkan pada sebuah exodus kebebasan ada dalam exodus persis karena dalam exodus seluruh gambaran mengenai masa depan itu hanya samar belum jelas dan konkret akan tetapi tetap dituju diarungi dengan penuh kenekatan dan keberanian pulang yang dikendaki oleh dimas padanya adalah a return untuk itu pada akhirnya ia mendapatkannya dengan mendarat di karet namun pulang dalam lintang adalah an exodus sebuah petolangan atas tanah yang sama sekali belum ia mengerti pulang yang tujuan-tujuan akhirnya hanya bisa ia temukan setelah ia berada di sana dan bukan ketika ia berada di Paris maka ia mengatakan suara para mahasiswa yang keluar nada itu terdengar begitu indah jauh lebih dahsyat daripada komposisi Rafael kini aku rasa aku tahu dimana rumahku terima kasih luar biasa luar biasa setelah kita terpesona pada pulang maka kita harus terpesona pada Robertus Robert sebuah tafsir saya kira tadi cuma pembahasan filosofi saja tapi ini menurut saya tafsir puitis atas sebuah prosa saya kira harus kita klok tangannya sekali lagi karena Peter Robert ini saya kira bisa dijajarkan dengan catatan pinggir untuk tidak berpanjang-panjang saya memberi kesempatan kita punya banyak waktu untuk berdiskusi silahkan yang sudah gak tahan untuk ngomong nama saya Wahyu jujur saya newbie di penggemar sastra dan ini novel pertama yang saya baca habis saya gak pernah tertarik sama novel sebelumnya paling baca 10 halaman gak nyampe gitu ya novel pertama yang saya baca habis dan begitu semangatnya saya sedikit dikecewakan karena apa ini terlalu cepat habis terlalu cepat habis selamatnya apa ketika Mbak Lela menggambarkan 98 gitu ya si lintang kembali eh lintang ke Jakarta memotret semuanya demi tugas akhirnya terasa sangat cepat gitu ya maka tapi gak apa-apa tapi buat saya itu sebuah 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 ini aja sebuah kenikmatan tersendiri tersepat habis ya sudah tapi buat saya belajar disini bahwa ternyata gray area itu kadang-kadang menyusahkan seperti yang dipilih oleh Dimas gitu ya andai kata pada saat itu Dimas lebih memilih bloknya bukan memilih bloknya Amir ya lebih memilih untuk tidak dekat lebih dekat dengan hantan CS gitu kan ini tinggal terjadi gitu ya ini terjadi hal yang lain yang kedua adalah ternyata Dimas ini buat saya seorang tokoh yang rapuh yang begitu menyandarkan pada masa lalunya sehingga dia tidak bisa menurut saya pribadi tidak bisa sekuat seperti tiga pilar tanah air lainnya menghadapi kehidupan di Paris yang begitu keras saya melihat ketiga teman Dimas ini begitu menikmati begitu enjoy-nya dengan apa yang mereka lakukan tapi Dimas begitu begitu kangennya dengan Indonesia sehingga rasa menikmati terhadap kekiniannya itu kurang terlihat di sana dan saya gak tahu mungkin buat di dalam pulang sendiri si Lintang ini menjadi penguas bagi Dimas seandainya dia tidak segera meninggal pada saat itu seandainya dia bisa menyaksikan atau melanjutkan kisah cerita dari si Lintang tapi satu hal yang sangat kebedakan buat tokoh ini adalah bagaimana ayahnya begitu lambat dalam melakukan sebuah pilihan sedangkan kalau Lintang begitu dia begitu spontan apalagi tadi dijelaskan bahwa pada ketika makan malam dengan keluarga calonnya Rama dia begitu langsung cepat memutuskan untuk memberikan kebenaran segala macam mudah-mudahan Mbak Lela bisa memberikan penjelasan kepada kita kalau dia mau berbicara gitu ya sebenarnya bagaimana sih sebetulnya si Lintang ini menjadi penguat Dimas atau posisi Lintang ini bagi sosok seorang Dimas yang sangat kerindukan masalah menurut saya menjadi seorang yang sangat rapuh makasih saya hanya mau lihat dari saya mau lihat dari aspek politik ingatan jadi saya kira novel pulang ini masuk dalam politik ingatan para korban dalam hal ini korban 65 yang memang suaranya sangat di pinggir dalam politik ingatan itu kalau saya kaitkan lagi dengan ada film baru soal The Echo ini itu bercerita dari segi pelaku nah dalam politik ingatan itu bagaimana upaya membangun ingatan dari para korban dan pelaku dalam suatu peristiwa kekerasan itu biasanya yang menjadi tidak selalu korban itu menjadi korban kadang-kadang dalam suatu peristiwa kekerasan pelaku juga menjadi korban tapi ini agak dimensinya nanti kita bisa lihat tetapi yang saya mau lihat saya harapkan mungkin dalam novel pulang ini tokoh si kolonel prakoso kalau dia di eksplorasi itu bagus juga sehingga bisa kelihatan sebenarnya dalam suatu peristiwa kekerasan itu korban dan pelaku itu bagaimana dua pihak ini memaknai berada dalam suatu situasi yang sebenarnya tidak mereka kehendaki nah dua perjumpaan dua ingatan inilah yang mungkin selama ini masih kurang dalam dalam suatu gerakan kata karena gerakan menghidupkan kembali atau memaknai kembali sejarah masa lalu saya kira teman-teman yang ibu sulami dan teman-teman itu mereka apa dan teman-teman sejumlah teman itu bikin semacam politik merawat ingatan khususnya 65 nah tapi mungkin yang belum ketemu adalah bagaimana pertemuan antara ingatan itu ingatan korban dan pelaku bahwa dalam suatu peristiwa peristiwa kekerasan itu tidak hitam butih nah ini yang mungkin saya kira nantinya mungkin ke depan perjumpaan antara ingatan dan ingatan korban dan pelaku ini mungkin yang bisa dicari media-media apa yang segera seperti itu Anda menilai novel ini hitam butih ini saya melihat ini masih dalam aspek segera ingatan korban sama juga dengan ibu sulami dan teman-teman yang juga berupaya untuk memelihara ingatan dengan membuat memori-memori pribadi dalam politik ingatan itu adalah ingatan para korban kalau kita lihat dalam kondisi yang lebih besar dalam politik ingatan dan rekonsiliasi bagaimana mempertemukan ingatan korban dan ingatan pelaku itu untuk bukan mencari mana yang paling benar bukan tetapi bagaimana membangun masa membangun ke depan saya ingin tertanya kepada Pak Bersawin mengenai tiga momen yang saya kira penting di dalam plot tetapi justru tidak tergalak secara komplek seperti bagian-bagian lain tiga momen itu adalah yang pertama perpisahan antara Bibion dengan Dimas yang ya digambarkan kenapa sebabnya tetapi tidak cukup kompleks untuk memberikan rasionalisasi bagi perpisahan itu itu sangat pertama yang kedua itu adalah ketika ke pulangan Dimas ke Karet yang tidak jelas juga prosesnya bagaimana selama hidupnya dia susah sekali untuk pulang waktu mati itu kok tidak ada ceritanya tahu-tahu sampai di Karet itu yang buat saya mengganggu kemudian yang ketiga itu waktu lintang pulang kita melihat betapa rentang justru karakternya karena paling tidak yang saya ingat itu tiga kali dia nangis di dalam waktu yang sangat singkat ini gennya dari siapa Vivionnya nggak begitu bapaknya Dimasuryong nggak begitu tapi anaknya kok nangisan jadi bagaimana kita menjelaskan tiga ini bagaimana kita bisa memahami tiga momen yang mengusik ini lewat pendekatan yang Mas Bagus tadi pakai gitu ya pabula dan plot kemudian naratif lalu melihat pada aspek-aspek peristiwa apa cerita dan sebagainya itu apakah kita bisa mencari penjelasan lewat jalan itu untuk berbicara lebih jauh tentang tiga hal itu lalu Mas Robert itu membaca gairah dan apa ya dan persistensi untuk pulang khususnya pada tokoh Dimas itu sebagai satu satu bentuk fatalisme ya sebagai satu sesuatu yang lagis sebagai satu keterpenjaraan pada masa lalu gitu tetapi kalau kita lihat dari perspektif yang lain bisa gak kita melihat bahwa kenyelan mereka untuk pulang untuk bertahan menjadi Indonesia ketika justru negara itu dengan mengatasnamakan warganya menolak mereka untuk menjadi Indonesia apakah itu satu bentuk kekalahan apakah kita justru bisa melihat itu sebuah pemaknaan yang baru terhadap nasionalisme kesetiaan terhadap sebuah cita-cita atau sebuah gagasan bangsa meskipun negara itu menolak mereka jadi sebetulnya tema pengkhianatan itu adalah tema utama lebih dari cinta dan persahabatan tetapi pengkhianatnya itu negara yang mengkhianati warganya dan kemudian justru stigma itu lalu diberikan kepada warga itu mereka lah yang dianggap sebagai pengkhianat nah ini yang ditolak dan ini yang dimanifestasikan oleh hasrat yang tidak pernah mati pada Dimas untuk pulang tetapi di dalam interpretasi Mas Robert justru kepulangan itu yang dilukiskan sebagai sebuah tragedi dan prospek yang progresif itu justru dilihat pada tokoh lintang yang bagi saya penokohannya artinya karakternya itu tidak sekuat seperti dia sebelum berangkat yang kita melihat dia seperti foto kopi bapaknya tapi begitu dia sampai secara fisik di Indonesia maka kita mulai melihat bagaimana kelemahan-kelemahannya diungkapkan sehingga masa depan seperti apa kalau dia yang dilihat sebagai manifestasi dari masa depan yang prospek itu tadi terima kasih kalau yang pertama tadi sepertinya pertanyaan lebih ajukan ke penulis ya mau ceritakan lebih jauh penulis sudah mati ya ini luar biasa bukan luar biasa sebenarnya biasa sih teks yang terbatas itu tafsirnya macam-macam tadi Robert tafsirkan apa Pak Wanugur tafsirkan apa saya tafsirkan apa yang lain tafsirkan apa yang menarik yang menarik pengkhianatan ternyata itu topik yang digerak lebih banyak disini tapi pengkhianatan negara saya gak tau Malayla sempat kepikiran pengkhianatannya negara atau pengkhianatan orang-orang itu juga belum belum bentuk sama seperti itu tapi itu wah satu tafsir yang baik juga soal melawan apaan nostalgia terus Exodus dan itu juga itu tafsir yang saya kira luar biasa nah mungkin saya nanggapin ke saudara Henrik dulu kali ya tadi yang pertama itu saya kira gak ada gak ada yang harus saya bahas khusus yang pertama eh penyataan pembicaraan pertama soal politik ingatan saya kira memang kalau kita coba mau kelompokan ya ini paksa-paksakan kelompokan memang barangkali memang tidak dalam rangka novel ini tidak dalam rangka mempertemukan suara korban dan suara laku ya tapi dia menyumbang suara dari sisi korban nah politik ingatan itu kalau mau dijalankan dan kemudian menghasilkan rekonsiliasi saya kira juga gak bisa cuma satu novel terus jadi rekonsiliasi ada ribuan suara itu dikumpulkan salah satunya novel pulang ini dari sisi korban nah suara lain lagi nanti mungkin saya teringat teman saya yang juga membuat penelitian tentang politik ingatan di ada dapat biasiswa dari serata dharma kalau soalnya atau apa budaya pokoknya serata ya pokoknya itu kalau pokoknya terbit mungkin bisa memberikan masukan pada kita teman saya itu namanya Hendrik Woli Tobi nah itu dari situ bisa kelihatan bahwa sebenarnya iya gak segampang itulah ngomongnya kan gampang ingatan korban dengan ingatan pelaku dipertemukan terus ada sesuatu yang melampaui tapi ingatan korban itu juga beragam kumpulin dulu bisa bertahun-tahun ingatan pelaku kumpulin dulu nah ada banyak suara-suara itu digumpulkan ini salah satu sumbangan untuk itu jadi saya kira tidak harus kita menuntut harus suara korban juga dong kalau misalnya kita pakai pendekatannya formalisme atau strukturalis dia kan bangun struktur tuh cerita tiba-tiba ada tutup masukin suara pelaku dia harus ubah lagi strukturnya emang kerja gampang begini novel itu masuk-masuk ya kalau dengan tanpa suara pelaku korban saja sudah membentuk satu cerita utuh saya pikir cukup kalau itu dibawa ke politik atau ke sosiologi atau ke psikologi itu jadi bahan untuk nanti melengkapi menambah satu suara bagi penjelasan konflik atau kekosolisi konflik gitu nah jadi kalau kita minta bikin novel baru atau apa gitu ya saya pikir juga gak 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 terlalu pas juga ya nah lalu itu satu pertanyaan Pak Manuka yang susah saya terjebak saya takut terjebak saya menjelaskan dengan perspektif lain saya lagi cipap pikir-pikir kalau pakai semiotik bisa dijelaskan ada ini ini itu tanda-tandanya disebar gitu tapi kalau pakai psikoanalisis juga ada kalau pakai ini apa ya jangan-jangan itu bagian yang saya luput karena saya sudah keburu kagum tapi kalau di akhir yang dimas pulang itu saya kira itu apa ya bisa dijelaskan sebenarnya juga dalam pendekatan yang saya pakai ini bahwa pembaca itu juga atau orang ingatan kita cederung menghubung-hubungkan nah memang itu untungnya kalau dimas pulang terus kemudian dimakamkan di karat itu itu di akhir jadi saya kira saya menafikan itu sebagai suatu hal yang beda dengan dengan Robert buat saya itu itu suatu harapan yang menjadi kenyataan dalam cerita itu dan saya sempat bilang disini kesan pertama saya membaca pulang tokoh sentralnya adalah dimas dan semua tokoh lain karakter lain dibangun dengan relasinya dengan dimas itu untuk mensukseskan proyeknya dimas pulang Indonesia dan sukses meskipun itu sudah diturunkan standarnya dengan pulang dimakamkan di karat bukan pulang tinggal hidup di Indonesia jadi saya pikir itu jadi kayak ah sudah tercapai kalau untuk yang dimas begitu dan itu saya kira logis untuk cerita nah tapi kalau perceraian dimas dan Vivian meskipun ada beberapa bagian yang menjelaskan kenapa memang penggarapannya menurut saya juga saya setuju juga mungkin itu saya luput kurang-kurang rinci ya menghayatan seperti gampang sekali padahal kalau kita lihat efek setelah dimas bercerai dengan Vivian Vivian itu sepertinya efeknya cukup besar hidup dimas yang terlebih enggak karuan lebih enggak teratur penyakitnya banyak itu kerasa bahwa itu adalah hal yang berat juga buat dimas tapi waktu kejadiannya krisisnya kenapa enggak dibangun apakah penulis mau menghindari kebanyakan krisis atau gimana jadi yang krisis yang ini skip aja memang biasanya dalam model model teratur seperti ini krisis itu dibikin lebih cepat daripada proses development atau pembangun jadi kejadiannya cepat-cepat tapi untuk perceraian Vivian dan Vivian dan dimas memang bukan terlalu cepat malah seperti tidak ada ya satu itu diceritakan setelahnya dengan dengan apa perspektifnya juga bukan perspektif pelaku itu mungkin itu bisa dibilang satu satu kekurangan saya kira ya kalau pakai semiotik ada tanda-tandanya kalau pakai psikoanalisis ada dorok tapi kalau pakai perspektif saya memang belum terjelaskan satu lagi lintang yang kalau dalam cerita mungkin gini kalau di Perancis itu tapi juga itu bawa-bawa ini ya bahwa lintang berada di dalam di tempat yang dia tidak kenal beban emosionalnya lebih besar terus ketemu dengan alam yang membuat dia jatuh cinta pada pandangan pertama sehingga dia lebih melankolik lebih cengeng lebih apa gitu-gitu kalau kira dari siapa saya belum tes DNA jadi belum tahu nah tapi sebenarnya ada waktu dia dapat penolakan dari pemilihnya dia mengajukan proposal yang pertama terus dia bilang wah enggak itu kelihatan juga bahwa emosional lintang itu cuman ada proses refleksi oh jangan-jangan atau ya memang lebih baik saya ambil topik yang itu tentang korban 65 jadi ada juga tanda-tanda bahwa dia memang juga emosional cuman sampai nangis itu apa mungkin karena jatuh cinta tadi itu jatuh cinta selain bikin orang jadi penyayat juga bikin jadi cengeng dan ada perasaan seperti itu toh tapi setelah si alamnya itu sepertinya menyambut toh lintang gak cengeng lagi cengengnya waktu itu aja tapi ya itu saya mungkin juga belum bisa dibilang sama seperti Pak Manegas karena saya pikir emang harusnya ada tambahan garapan yang lebih menjelaskan ya ya mungkin dua itu tadi yang jadi soal terus yang terakhir lagi siapa ya oh udah ketiga ya udah ya terima kasih sebelum Robert saya melihat dari tiga penanya ini kan sebetulnya menggugat gitu ya menggugat kenapa ada satu bagian dalam cerita bagian lain gak ada kira-kira gitu kan mereka nyocok-nyocokin gitu ini korban pelakunya dong kira-kira gitu kan nah ini kan pilihan ya terserah Lela Lela memasukin mana yang ini terserah semua maunya dia gitu dalam dalam diskusi internal di Tempo misalnya salah satu kritik yang muncul Lela memunculkan restoran tanah air sebagai replika dari restoran Indonesia di Paris itu sebagai sesuatu yang given sesuatu yang yaudah mereka menderita di luar yuk bikin restoran gitu komplikasi di belakang itu tidak muncul gitu misalnya orang-orang di luar restoran Indonesia misalnya mengatakan bahwa-bikin restoran itu bentuk dari penyederhanan persoalan mereka lari aja dari kemelut dengan bikin restoran misalnya gitu itu kan pertarungan itu kan mungkin sampai sekarang kalau teman-teman yang membaca dan mengikuti apa yang terjadi Excel di Paris tapi saya kira Lela mengetahui itu dan aku gak mau masukin terserah gue gitu nah pertanyaannya adalah apakah ada dan tidak ada satu dua bagian di satu tempat dan di tempat yang lain itu mengganggu keseluruhan cerita Dan saya berpikir novel itu diperbandingkan bukan dengan realitas tapi dengan dirinya sendiri dalam arti gini saya bilang fabula fabula itu punya logika logikanya sendiri logika internal cerita itu dihilangkan bagian-bagian terentu kalau tetap kita bisa pahami kejadian yang diceritakan di novel itu gak masalah tapi kalau dia pilih-pilih tapi tidak dipertanggungjawabkan itu juga gak bisa saya bilang juga di paper saya Lela mau milih memilih suaranya suara korban memilih berapa kejadian diator sekian banyak kejadian dan hampir semuanya setelah tadi pamannya kena soal begini itu saya mesti pikirin lagi baca lagi dia bertanggungjawab dia bangun jadi secara kalau kita lihat dari naratifnya logika internal dijaga disitu jadi ceritanya biasanya dasarnya adalah apakah kita pembaca merasa apa yang diceritakan di novel itu sungguh-sungguh akan nyata terjadi apa bahasa Inggrisnya verisimilitude seolah-olah terjadi makin kita merasa wah makin larut itu makin kita mungkin yakin itu terjadi bukan berarti kita terus ketipu bukan kayak kita nonton Batman terus wah kayak kejadian kita larut dalam cerita ada apa istilahnya tuh kita kayak kayak kalau apa transport masuk ke dalam cerita terus kita ikut ngalamin itu namanya itu juga dipengaruhi oleh karakteristik si si di pembaca juga masing-masing tapi karyanya itu berperan juga narik orang masuk ke dalam nah sejauh pembacaan saya pulang bisa narik orang nah memang juga akan tergantung seberapa teliti kalau kritikus atau analisis karya sasa seperti Pak Maneghe tentu akan lebih tajam loh loh kalau saya waktu pas diminta bikin resensi aja sama aduh ini ngerjainnya orang gue udah baca enak-enak suruh nulis analisis jadi capek nanti gue nemuin ih bolongnya ini ya tapi sebenernya kalau waktu baca enggak kalau kerasa tapi begitu analisis ini enggak cocok ini kayaknya enggak pas jadi malas ganggu saya gitu ya untungnya saya belum setajam Pak Maneghe jadi dipilih dipotong-potong enggak sesuai dengan kisah nyata kisah nyatanya enggak apa bahkan kisah yang sama sekali khayalan itu bisa tapi seluruh hari lihat dari karya itu dia logis enggak dia membuat kita seakan-akan berada dalam situasi yang beneran meyakinkan atau tidak dia membuat kita bisa masuk ke dalam atau tidak itu yang penting kalau enggak ya ada yang yang bolong berarti terima kasih kita dicangkokin lalu ya kita ulang-ulang aja misalnya bahwa peristiwa 65 itu adalah akibat dari pengkhianatan BKI ya itu dicangkokin kita terima kita ulang-ulang 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 itu repetisi tapi memori adalah patahan dari repetisi ketika kita mematakan repetisi kita tiba pada memori nah itu jadi dua hal yang terpisah pertemuan istilahnya Bung Hendrik tadi pertemuan antar ingatan itu problematik kalau kita kalau pembedaan antar repetisi dan memori itu belum jelas nah dalam novel ini misalnya problematik itu ada dalam novel misalnya apa jelas-jelas pertemuan Kolel Prakoso dengan Rukmini sebenarnya adalah pertemuan antar ingatan bang Rukmini itu mantan istrinya siapa? Nuh ya Nuh gitu tetapi Rukmini kan melupakan saja ya kan dia tekan aja itu ya kan ada pertemuan antar ingatan tetapi yang terjadi itu adalah repetisi bukan memori bahkan ketika Lintang datang dengan alam ke rumahnya itu untuk wawancara ya Pak Kolel Prakoso gak mampu gak menjawab tapi yang yang juga menyedihkan kan bukan Kolel Prakoso tidak menjawab kita maklum kalau Kolel Prakoso tidak menjawab tetapi Rukmini tidak mau menjawab nah disitu gitu loh pertemuan antar ingatan bisa terjadi tapi dasarnya harus sudah ada dahulu dasarnya adalah apa kita sama-sama sama-sama mau mematah yang terjadi adalah Rukmini-Rukmini baru saya kira Pak Hendrik setuju ya meskipun tidak dengan serta-merta menyelesaikan laporannya untuk sanata dharma gitu nah lalu ini Pak Maneke ini ini Pak Maneke ini memaksa saya untuk bersikap jujur dalam metodologi nah saya memang sebenarnya sudah mencoba ngeles dengan mengatakan bahwa metodologi yang saya gunakan adalah Richard Rorty dengan maksud saya tidak terlalu memperdulikan anehnya macam plot macam-macam itu yang penting bagi saya ini novel gunanya buat kemanusiaan apa udah titik berguna oke mantap ya kan itu artinya apa memang ada banyak hal yang saya abaikan itu saya akui itu termasuk yang plot itu ya kan ada banyak pertanyaan-pertanyaan saya yang juga saya abaikan yang plot-plot itu ada yang ganjilan tapi itu kemudian saya saya abaikan yang dilihat oleh Pak Maneke rupanya tadi secara sangat sopan dan dia tanyakan kepada saya tapi saya itu memang ada banyak hal dari segitu yang saya abaikan logik dari cerita plot itu ada yang saya abaikan saya fokus saya mau menjelaskan ada aspek yang saya mau jelaskan nah tapi nah soal sekarang soal lintang ini yang tadi Pak Maneke tanyakan itu itu problematik juga buat saya waktu saya membaca pertama saya aduh ini kok tokoh lintang ini begini banget nangis nangis aduh sebelum seks nangis lalu seks ya kan habis itu nangis lagi lalu setelah disentuh mundurnya girang lagi seolah-olah emosinya itu apa itu stabilatornya itu si alam itu nah seolah-olah apa iya selama ini kan nah saya mau mengatakan tapi saya gak mau katakan karena apa nah saya tulis karena dua hal pertama saya membayangkan penulisnya gitu kalau dilihat dari penulisnya gak mungkin dia memaksudkan menulis seorang tokoh perempuan dengan dengan apa itu coreng seperti itu gak mungkin gitu ya nah mungkin saya mengadvokasi penulisnya bahkan sebelum penulisnya mengadvokasi dirinya sendiri gitu gak mungkin ini kayaknya ini kayaknya remaja banget gitu ya nah tapi kan untuk itu saya mesti mengajukan berbagai macam argumen nah tapi saya temukan salah satu gini dimas itu nah pertama soal dimas tadi ya pada dimas seluruh cerita tidak pernah menunjukkan sikap dimas yang jelas kepada kepolitikan kontemporer mungkin karena dia merasa dirinya sudah jadi korban dari apa yang sekarang berkuasa gitu nah yang dia banyak dimas lebih banyak menceritakan tentang sikap dirinya kecemasan dirinya problem dirinya pandangan dirinya bahkan apa itu metafora dirinya sebagai apa itu ekalaya gitu tentang toples tentang surdi tentang surat-surat gitu dia lebih banyak mengurus soal-soal yang dalam dalam yang sangat personal sangat pribadi gitu menurut saya nah tapi lintang gitu ya meskipun dia menangis gitu lebih banyak mengungkapkan pandangan-pandangan dia tentang apa yang terjadi dalam kepolitikan kontemporer yang dialami gitu nah saya membayangkan orang seperti lintang gitu seorang perempuan muda dari Paris anak seorang eksil gitu lalu datang ke Jakarta untuk pertama kalinya gitu jadi bagi saya disitu air mata dia itu tidak bisa dipadankan dengan keberanian dia datang ke tanah yang belum sama sekali dia kenal gitu jadi mungkin dia menangis mungkin dia butuh dan pada saat itu dia butuh laki-laki gitu tetapi dari segi itu saya melihat dari sisi yang lainnya keberaniannya untuk datang konfrontasi dia dengan keluarga apa itu nah setelah dia konfrontasi dengan direktur itu dia juga menangis ke kamar mandi gitu tetapi dari situ saya membandingkan apakah tangisan dia ini jauh lebih buruk ketimbang keberanian dia di meja makan itu nah setelah saya timang-timang yang di meja makan yang lebih penting untuk diambil disitu memang ada sedikit tricky saya disitu gitu untuk menjelaskan apa mau saya gitu tetapi saya bisa pertanggung jawaban dalam dua kerangka itu saya membayangkan penulisnya dan saya menghitung-hitung gitu ini meskipun air mata ada banyak keluar tapi sikap dia kepada realitas itu jauh lebih positif kurusnya ketimbang Dimas nah soal yang pertama yang tadi Pak mengetanyakan soal pengkhianat itu ya apakah Indonesia pengkhianat nah di dalam nostalgia itu memang selalu saya disini memang menyebutnya ada kuasi patriotik saya sebut ada ada setiap nostalgia selalu di dalamnya ada apa nuansa ada sifat kuasi patriotik gitu orang memang mau pulang ke kampung halamanya dia mau ada disitu dia mau mati disitu disitu selalu ada suatu sifat yang patriotik disitu yang gak terhindarkan gitu disitu gitu saya setuju bahwa memang ada ada soal tapi mungkin pedulis tidak mau terlalu verbal untuk mengatakan bahwa negara telah mengkhianati warga yang yang sedemikian mencintai tanah airnya gitu tetapi secara ironis karena secara politik karena perbedaan politik ya seperti juga sekarang sebenarnya itu masih terus berlangsung gitu loh orang gak dilihat perannya dalam sejarah misalnya ada banyak orang di dalam sejarah Indonesia yang tidak dilihat perannya dalam sejarah pergerakan informasi atau apapun tapi oleh karena berbeda politik dengan risip politik yang berdiri ya dia di di dihasilkan dieksklusikan dari kehidupan politik gitu jadi disitu memang patriotisme memang berbeda dengan dengan kuasa gitu memang kuasa gitu disitu gitu saya kira paman kebenar disitu soal yang tadi kalau boleh saya jujur saya memang ada seleksi seleksi saya meron seleksi sendiri gitu dengan tadi mempertimbangkan si penulis dan dengan mempertimbangkan hitung hitung mana tadi itu lalu apalagi ya saya kira itu ya yang saya coba jawab ya terima kasih Robert buah pembelaan yang luar biasa bukan sekedar kepada Lela menurut saya tapi pembelaan dan empati terhadap lintang utara mungkin juga karena sambil membela saya membayangkan lintang utara saya juga mau saya kira keberhasilan Lela dalam hal yang membangun deskripsi yang luar biasa terhadap lintang utara sampai mati-matian dibela oleh Robert Silahkan yang berikutnya saya Nong mungkin sedikit menanggapi dari Mas Manage kalau buah saya tiga hal yang tadi menurut Mas Manage hilang secara detail diceritakan dalam novel itu kalau buah saya sih gak begitu masalah sebagai pembaca ya karena misalnya perpisahan VPN dengan siapa Dimas itu itu sebenarnya meskipun tidak dijelaskan secara spesifik maksudnya secara tersendiri tapi itu dijelaskan terus menerus oleh anaknya lintang dan juga oleh VPN itu saya membaca maksudnya saya saya awalnya memang saya juga agak agak kagetan gak begitu terima ketika hal itu terjadi kenapa kok bisa gak ada penjelasan apa-apa kok pisah gitu tapi setelah membaca terus menerus oh ada penjelasannya jadi artinya oh iya gitu begitu juga misalnya dengan yang pulangnya Dimas dikuburkan di Karen saya juga awalnya kok ini ahistoris banget sih kok tiba-tiba pulang jadi main gitu ya tapi kemudian kita mengingat oh konteksnya 98 berbeda dengan order baru yang susah sekali pulang apa menurut berkali-kali apa apply pisah tapi ditolak tapi mungkin karena situasi politiknya berbeda kan itu yang membuat saya kemudian terjelaskan nah yang lain yang ingin saya komentari dari novel ini mungkin ini saya salah tapi ini dari kacamata saya sebagai saya seneng banget perempuan ya saya seneng banget karena pengarah itu ketika menggambarkan laki-laki itu lempek gak tau ya ini misalnya tokoh Dimas ya dia terlalu ini dengan masa lalunya gitu ya jadi kayaknya murung terus gitu begitu juga siapa Hananto Hananto sudah mendapatkan surti tetapi dia masih apa apa gontak ganti selingkuhan lah jadi maksud saya bukan soal lempeknya sih tapi bagaimana pengarah itu menggambarkan sosok laki-laki nah tetapi ketika menggambarkan sosok perempuan itu luar biasa misalnya Rama Rama itu begitu rapuh kayak gitu-gitu ya meskipun kemudian disadarkan oleh lintang itu terus siapa lagi Dima gitu juga menurut saya nah tapi bagaimana kalau kita melihat perempuan-perempuannya itu begitu kuat surti kuat kuat banget anak-anaknya surti dua perempuan kuat-kuat banget lintang menurut saya meskipun ada cengeng-cengengnya itu tapi menurut saya kuat banget gitu nah ini menarik buat saya ini kenapa Mbak Lela seperti ini enggak harus dijawab oleh Mbak Lela tapi saya melihat dari dari penggambaran tokoh-tokoh laki-laki dan perempuan itu ada ada-ada seperti itunya saya enggak tahu itu aja komen saya tentang nopel ini terima kasih nama saya Daniel sepuluh saya kembali ke politik saya setuju dengan saya setuju dengan pembicara berdua ya novel ini sangat menarik kita membaca kita kita seperti gak ingin berhenti itu ingin mocha coba cari tahu terus sampai akhirnya seperti apa sih novel ini nah tapi dalam proses yang membaca saya tadi setuju dengan saudara sedikit dengan saudara TEN tapi saudara TEN tidak menjelaskan lebih lanjut kalau ada perbedaan-perbedaan karakter tokoh yang dibangun ada yang tadi diperasakan sama teman-teman disini ada menong ada lembek ada yang kuat ada yang sedih terus tapi kalau saya coba perhatikan ketika si para tokoh ini bertutur atau berkulat dengan pikirannya sendiri atau membayangkan sesuatu sepertinya menggunakan sejenis bahas yang sama saya tidak agak terlalu tidak bisa terlalu membedakan ini tokoh ini sebenarnya berdiri sendiri masing-masing tokoh atau tokoh ini didominasi betul oleh Lela si pengarang sehingga seluruh karakter bertutur diksi metakora itu nyaris mirip sampai baik yang Vivienne orang Perancis lintang yang setelahkan sampai berbeda generasi itu pembacaan saya menurut Anda berdua bagaimana dengan pembacaan ini terima kasih saya kira saya tidak perlu mengkomentari komentar komentar lebih jauh tentang isi novel ini karena saya setuju ya dengan pengecualian dengan pengecualian pada toko alam karena alam itu kuat banget oh ini maksudnya penilaian ya siapa masyarakat bisa jelasin orang yang misalnya bontak ganti maksudnya menarik kalau korban dia dikilir kalau dari dari segi etnis dari segi etnis mungkin seluruhnya bisa dikatakan tapi saya gak bisa mengetahui apa maunya penulis ketika menulis soal itu tapi saya setuju kalau ada kesan itu kalau dengan secara etis si penulis punya sikap etis sendiri untuk melihat laki-laki dan melihat perempuan itu gak terhindarkan ya saya kira dan saya kira itu dan saya kira itu gak perlu konfirmasi karena itu kenapa saya punya keberanian untuk menulis lintang dengan cara dengan posisi seperti itu karena secara secara sepita saya oh kelihatan apa posisi si penulis dalam memposisikan laki-laki dan perempuan itu kelihatan demikian walaupun itu pada tokoh yang pokok ya ya mungkin ada ya misalnya juga kita melihat pada tokoh yang kemudian nangis mengerung-gerung baca surat ternyata istrinya kawin dengan seorang kolonel angkatan darat gitu ya kan bisa dibayangkan tapi ya saya kira kalau untuk pada zaman itu gitu kalau istri dikawani oleh dengan posisi politik seperti mereka gitu lalu istri dikawani oleh kolonel angkatan darat ya itu sih katastrofik ya emangnya jadi kalau gak nangis malah gak wajar sebenarnya nah setelah pertanyaan Bung Daniel tentang penulis cara menutur penuturan yang dilakukan Lintang itu sama seperti Dimas sama seperti Vivin sama seperti yang lain gak gak sudah dibedakan apa yang anda harapkan yang seperti itu maksud saya maksud saya pasangannya apa gitu karena begini untuk itu lain-lain mesti untuk menulis beda-beda ada resiko mungkin saya jadi membela penulis ini untuk itu saya kira kalau mau beda-beda betul Lala mesti jadi orang gila dulu dia bisa ubah-ubah imajinasi keperibadian dia mau menulis lintang seperti lintang pure lintang otentik 100% lintang dalam bahasa gaya kalau dia mau menulis Dimas tiba-tiba dia mengubah lagi seluruh ingatan dari model stok bahasa di kepalanya stok diksi stok emosinya mungkin juga baru dia tulis dengan cara itu saya ingin bisa membayang adalah penulis bisa punya kemampuan mimikri semacam itu gitu dalam hal ini barangkali kalau saya boleh tafsirkan saudara Daniel mengatakan bahwa nilai-nilai si pengarang itu dominan di dalam novelnya gitu nilai-nilai pengarang itu terlalu dominan di novelnya dan saya kira saudara Daniel berhak untuk mengatakan itu supaya membaca oke saya jawab pertanyaan 0 metik sesepuh saya belakangan saya jawab dia senior saya soalnya pada Daniel kalau dilihat dari nah saya coba melihat sebenarnya sempat tadi saya memasuk tadi saya memasukkan tapi gak jadi karena terlalu jauh dari narratologi saya membaca memang novel ini seperti ini ada dua lapis penulis yang perempuan itu mempengaruhi cara menulis novel sama bagaimana tokoh-tokoh dalam novel perempuan laki-laki juga dibedakan saya waktu persbaca itu teringat Karol Gilligan yang menjelaskan bahwa kan ini konteksnya Karol Gilligan itu dia mengkritik Kauper itu teori moral yang katanya terlalu bias laki-laki teori moral preseneng terdahulu itu tidak mempertimbangkan kultur dan pola asuh yang biasa dijalankan pada perempuan dan laki-laki di pasyarakat nah perempuan umumnya di beberapa daerah mungkin ada kecualian tapi umumnya biasanya dituntut untuk selalu di dalam keluarga bergabung dengan keluarga ada attachment atau kelekatan yang harus dia jaga sementara laki-laki itu dituntut untuk keluar rumah dituntut terpisah nah laki-laki punya ketakutan akan terpisahan karena dia punya trauma dipaksa keluar dari rumah trauma itu bisa berbalik jadi tidak ini ya jadi takut untuk membina hubungan lama karena takut berpisahan nah itu terjadi pada beberapa tokoh termasuk alam dimas ada ketakutan itu pada perempuan ketakutannya lebih ketakutan kalau pun ada trauma ketakutan harus terikat tapi biasanya dia cara mengatasinya dengan berusaha untuk bisa lebih peduli pada pihak-pihak lain yang harus dia urus jadi ada kepedulian dikembangkan nah kalau saya lihat dalam tokoh dalam cerita ini tokoh perempuannya digambarkan seperti itu dan laki-lakinya kebanyakan takut meskipun tadi Nuk itu dibilang kata prophet itu sedih karena tinggal rukmi Nuk sebelumnya menikmati kesenangan dimana tuh sebelum dia ke Paris dia tertahan di Swiss dengan dengan yang lain ya kira-kira kalau buat perempuan itu sama juga kalau kamu bisa main-main yang lain saya juga main yang ini artinya disitu Nuk juga digambarkan juga bermasalah nah nah terus ada kalau perempuan kecenderungannya jadinya berusaha untuk merajut menjalin yang berbeda-beda yang terpisah-pisah jadi satu kalau laki-laki karena trauma itu katanya kecenderungan jadi menegaskan saya ini adalah si A identitasnya ditegaskan saya berbeda dengan yang lain jadi kalau saya terpisah dengan yang lain itu biasa itu wajar padahal itu cara untuk dia coping terhadap trauma dia terpisah dulu nah itu yang banyak terjadi pada tokoh-tokoh ini nah memang yang agak unik Dimas itu di satu sisi dia gak mau berlagu awalnya waktu bersama Surti tapi di sisi lain dia setia bertahan lama dengan dengan ingatan bersama Surti itu dia agak ini terus dia bisa masak juga itu agak berbeda dengan dengan tipe apa tipologi laki-laki yang yang cemas akan perpisahan itu Dimas tokoh unik menurut saya makanya saya bilang Dimas cukup menonjol bagi karakter tapi tokoh lain gak nah itu itu tergambarkan makanya juga kemudian saya bilang Lera itu menggambarkan menambarkan cerita ini bukan tentang dua ideologi atau dua hal besar yang bertentangan tapi lebih ke ada hal-hal kecil yang berbeda yang dijahit dia membangun novel ini dari hal-hal kecil itu dari encian-encian itu termasuk juga tokohnya digambarkan berbeda dalam dirinya antara bagian diri yang lain dengan diri yang lain nah kalau tadi kemudian masuk ke pertanyaan soal Daniel tadi saya memang kalau mau 100% tokohnya berbeda karakternya sangat istintif seperti yang Robert bilang tapi kan kalau kita bikin misalnya skala 0-100 gak usah sampai 100 lah 70-80 gitu nah apakah mungkin dari Daniel 60 ini baru 60 nih masih bisa diingkatkan jadi 70-80 keberbedaan antara tokoh jadi bisa sebenarnya gini kalau secara kognitif kita bisa bilang ini tokoh satu dan tokoh lain berbeda lintang dengan dimas dengan riven dengan alam dan sebagainya tapi kalau secara efektif kita merasakan nah itu biasanya perasaan itu muncul dari bacaan tadi diksi kenapa kemirip memang alam bangsa apa gitu-gitu ada tapi paling itu yang lainnya dalam berpikir pakai bahkan metafora sesuatu yang sifatnya mungkin personal kalau kita membatin itu juga mirip itu yang jadi saya bilang tadi orang optimal dalam pengharapan karakter saya setuju seperti yang dibilang saudara Daniel tadi jadi dari sini kita belum menangkap perbedaan itu belum lagi kalau kita urai misalnya sifat utamanya apa sifat turunannya apa kalau bisa pakai analisis karakter dalam psikologi itu itu banyak yang mirip-mirip gitu jadi nah kalau dalam tulisan terungkap dalam pilihan kata kalimat yang dibikin seluruh kalimat metafornya dan sebagai gaya gaya bahasanya itu gak berbeda dari tokoh dengan tokoh lain kalau kita bilang seribu topan badai badai topan kita tahu siapa gitu ya nah yang gitu-gitu kan bisa-bisa dengan gaya-gaya seperti itu meskipun ada beberapa yang diberi ciri seperti itu seperti alam misalnya tapi kurang optimal menurut saya kurang bisa menegaskan karakter satu dan karakter lain kalau kita mau analisis rinci kalau saya baca keseluruhannya sudah nikmat makanya gak usah di ciri amat lah oke saudara-saudara sekarang sudah sembilan seprapat artinya kita sudah dua jam disini beberapa juga kelihatan sudah mulai ada yang ngantuk ada yang masih bersemangat tentu bisa dilangkitkan di luar saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman semua diskusi yang sangat menarik buku Lela dikupas dari perbagai isi berbagai sisi apa namanya tentu saja ada baik di satu bagian tapi ada kritik di bagian yang lain saya kira sebuah buku yang bagus adalah buku yang begini mengundang diskusi dan kita semua tahu bahwa buku yang sempurna adalah buku yang tidak pernah ditulis terima kasih selamat malam dan terima kasih terima kasih